Intro Om Swastiastu Om Swastiastu Selamat sore Pemirsa, apa kabar anda? Sore hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat, senang sekali. Saya Madi Sekodanekarang, sore hari ini kembali hadir dalam dialog Halokam Timmas. Ya Pemirsa, kalau kita berbicara tentang hitungan hari atau bulan atau minggu bahkan 2024 kita akan memasuki tahunnya pemilu. Nah, kita tahu pemilu kada atau pemilu serentak akan diselenggarakan 2024 tentunya. Yang namanya pesta tentunya harus disambut dengan gembira. Nah, bagaimana situasi Kap Timmas jelang pemilu tahun 2024 di daerah hukum Polres Bangli? Akan kita angkat menjadi topik kita pada sore hari ini. Ya pastinya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbicara-bicara. Langsung saja saya siapa, yang pertama dakom Poli Nyoman Gatre SHMH. Dia adalah wakap Polres Bangli. Om Swastiastu Pak Gatre. Om Swastiastu. Nafi Gatre Niki sehat selalu. Pastungkare, becek-becek. Becek, ya. Baik, terima kasih sudah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya ya. Dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang kriminolog Universitas Udayana, Profesor Doktor Gedimadi Suwadana SHMH. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Sehat selalu, Pak. Pastungkare, sehat selalu. Macet nggak, Prof tadi? Ya, lancar-lancar saja. Lancar. Kalau Prof kan dari Denpasar, lancar saja. Kalau Pak Gatre ini dari Bangli ke Denpasar, lancar nggak, Pak? Ya, karena jalurnya tadi memang dan juga jamnya tidak terlalu jam macet. Jadi cukup lancar. Cukup lancar. Untuk wilayah kota Denpasar, situasi seperti itu, ya saya anggap lancar. Wah, ini yang sudah pernah tugas di Denpasar juga sudah mengetahui nih bagaimana. Apalagi setelah COVID ya, Pak ya? Iya. Semuanya berubah juga ya. Ini kata Prof, ini indikator kita juga menunjukkan perekonomian kita. Kalau sudah macet, sudah dimana-mana. Wah, ini perekonomian menggeliat lagi nih katanya. Seperti itu. Baik, kita akan berbincang-bincang mengenai situasi kamtikmas jelang pemilu tahun 2024 di daerah hukum Polres Bangli, Niki sendiri. Pak Gatre, seperti yang di awal saya sempat sampaikan, 2024 kita akan melaksanakan Pesta Demokrasi. Namanya Pesta, harus disambut dengan riang gembira. Tapi saya mau tanya lebih awal lagi tentang situasi umum di wilayah hukum Polres Bangli, seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Pak Madeh, pemirsa Bali TV yang saya hormati, Pak Prop. Terima kasih kita ini kembali dipertemukan di tempat ini. Terima kasih juga ini khusus untuk Bali TV. Jadi untuk situasi secara umum di wilayah atau di daerah hukum Polres Bangli sampai saat ini, ya saya tepatnya di situ sudah ada di bulan ke-11 ya. Jadi cukup aman dan kondusif, bahkan dari data yang ada selama bulan Januari sampai Oktober itu, malah untuk kriminalitas terjadi penurunan. Cuma yang terjadi peningkatan adalah kasus kecelakaan. Itu yang naiknya secara kuantitas atau jumlah itu naik sampai hampir 53%. Sedangkan yang meninggal secara kualitas fatalitas itu meningkatnya sampai 60%. Ini yang perlu jadi catatan dan kami memang sangat concern, garap. Kemudian untuk kasus lainnya, narkoba memang masih jadi nomor satu, walaupun angkanya masih kecil, angka di 18 kasus, tetapi kami menjadikan itu hal yang prioritas untuk digarap. Makanya dengan berbagai upaya, kami lakukan yang namanya pembentukan agen anti-narkoba, pembentukan desa, apa namanya, bersih narkoba, yang kita sudah laksanakan, itu di desa Bangbang, di Tembuku. Karena apa? Kami menyadari wilayah kami di Bangli ini kan ada namanya lapastik. Nah, dari lapastik itu yang menyebabkan, karena di mana-mana itu kan biasanya barang-barang seperti itu beredar di seputaran lembaga pemasyarakatan. Kita di samping ada lembaga pemasyarakatan umum, juga ada lapastik. Tetapi untuk di Bangli memang lapastiknya nomor satu di Indonesia. Kenapa? Karena para penghuni di sana tidak boleh yang namanya memegang HP. Ini mendapatkan juara, ranking, dan saya pun dan kami pun baru tahu semenjak kemarin serah terima jabatan kepala lapastiknya itu. Ternyata luar biasa, itu mendapat apresiasi. Jadi banyak penghargaan yang diterima, dan memang itu sangat bagus. Karena menurut saya pribadi dan secara kedinasan, kuncinya adalah dikomunikasi. Sekarang itu kan dunia dikuasai oleh alat komunikasi. Jadi, nah itu kalau sudah itu dipegang, diputus, ya mungkin akan bisa meringankan, bisa memutus mata rantai. Kemudian ya, secara situasi politik, memang di Bangli memang ada, seperti peserta partai politik kan ada 18. Memang ada 4 partai politik yang tidak ada baca legnya, sudah di Bangli, tetapi sampai saat ini, Astung Kare, masyarakat, sudah kami ajak bekerja sama, secara bau-membau, karena prinsip kami, sehingga penekanan dari Pak Kapores itu adalah tingkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Nah, kami menyadari bahwa kekuatan kita ini dalam menciptakan suasana kamtib mas yang tetap kondusif adalah itu kolaborasi. Dengan prinsip, the security not taken for granted. Artinya, keamanan itu tidak begitu saja ada. But the security must be created. Jadi, harus diciptakan. Bagaimana cara menciptakannya? Ya, itulah perlu kerjasama. Dan kami juga sangat terbantu dengan adanya sekarang operasional dari Polisi Banjar. Polisi Banjar kolaborasi dengan Bapak Bin Kamtib Mas dan Bapak Bin Sa. Jadi, sangat kelihatanlah perannya mereka, sehingga kondisi yang ada di Bangli sampai saat ini, Astung Kare bisa kondusif menjelang perhelatan ini. Dan perlu diketahui bahwa saat ini kami sudah ada di 20 hari melaksanakan operasi dalam rangka pengamanan pemilu dan rangkaiannya. Ini kan kita sudah ada di tahapan pendaptaran. Ya, nanti menjelang nanti namanya penetapan daftar calon presiden, calon okel presiden, anggota DPR RI. Jadi, sudah masuk ke tahap itu. Ini sudah hari ini, sudah hari yang ke-20. Menunggu atau menjelang nanti 97 hari puncaknya nanti. 14 Februari 2024. Seperti itu. Ini adakah hubungannya dengan, seperti yang Pak Gater sampaikan ini sendiri, ini predikat yang disandang oleh Bangli, khususnya Lapastik, yang terbaik, nomor satu di Indonesia. Kemudian, status Bangli sebagai yang daerah teraman di Indonesia juga. Jadi, jujur saja, kami, saya pun juga baru tahu semenjak kita melaksanakan deklarasi pemilu damai. Nah, disitulah Pak Bupati menyampaikan bahwa Bangli ini menyandang predikat kabupaten yang teraman untuk pelaksanaan ini. Dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu sebelumnya itu cukup tinggi, 85 persen. Bahkan tahun ini ditarget partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan dan menggunakan hak pilihnya supaya bisa di 90. Nah, ini mudah-mudahan tercapai. Nah, itulah yang menyebabkan tugas kami seperti yang diarahkan oleh Pak Kapolres tidak boleh underestimate. Walaupun aman, kita menjadi lalai. Tidak boleh. Jadi, tetap melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Karena dalam operasi yang kita gelar ini ada empat Satgas ini untuk tahun pertama. Jadi, ada Satgas Preemptive, itu ada Intelligent, ada BIMAS. Kemudian Preemptive, itu ada Samaptanya di situ. Kemudian ada Satgas Humas. Nah, ini untuk Humas ini perannya Bali TV juga salah satunya. Jadi, untuk tahun ini Satgas Humas itu menyendiri sudah. Karena perannya besar. Jadi, sangat dibutuhkan sehingga menjadi Satgas tersendiri. Kemudian yang keempat adalah Satgas Banop. Nah, nanti pada tahap selanjutnya, Satgas itu akan bertembah menjadi 6. Nanti ada Kamsel Tibcar Lantasnya, kemudian ada lagi penegakan hukumnya. Nah, di samping ada Gak Kumdu. Baik. Berarti ada upaya-upaya yang dilakukan dari Polres Bangli agar status tersebut bisa tetap bisa dipertahankan. Dipertahankan. Dan bahkan di tingkat. Luar biasa penekanan Pak Kapores bahwa kita ini harus berbuat. Lebih baik mencegah daripada nanti terjadi sesuatu. Ekornya panjang. Baik. Mencegah aja lebih baik daripada terjadi. Kemudian ekornya seperti kata Pak Gater ini lebih panjang lagi ini permasalahannya. Baik Pak Gater dan Prof, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana situasi Kamtip Mas menjelang pemilu tahun 2024 di daerah hukum Polres Bangli. Sesat lagi. Baik. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtip Mas. Situasi Kamtip Mas jelang pemilu tahun 2024 di daerah hukum Polres Bangli masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Masih bersama Wakap Polres Bangli, Kompol Nyoman Gater dan juga seorang kriminolog Unut Prof. Dr. Gede Madeswardana tentunya yang sudah kita hadirkan pada hari ini. Bapak kalau kita Pak Gater, kalau kita sudah tadi sempat mengatakan bahwa ini kita berbicara tentang situasi Kamtip Mas di Bangli yang cukup kondusif kemudian. Nah, kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan, ini 20 hari serangkaian pemilu sudah dilakukan. Sudah. Menuju ke pemilu tahun 2024 ini sendiri. dan bagaimana situasi di Bangli ini menuju ke pemilu tahun 2024 ini sendiri Pak? Bapak melihatnya dari 4 kecamatan yang ada di Bangli ini sendiri Pak. Oke, jadi tahap ini memang kita masih di tahap penaptaran. Jadi selama 38 hari kita melakukan itu dengan Satgas-Satgas yang sudah terbentuk, yang bekerja, 4 Satgas. Memang kegiatan kami salah satunya itu adalah pengamanan sudah mulai di kantor-kantor penyelenggaran pemilu seperti kantor KPU, Bawaslu, dan termasuk Gudang KPU. Nah, Gudang KPU ini kita sudah jaga mulai tanggal 19 kemarin. karena di gudang kami di Bangli ini khususnya sudah ada dua jenis material yang datang. Bilik, bilik suara, sama isolasi sudah datang. Jadi itu sudah dijaga oleh anggota kami. Kemudian ada Satgas yang lainnya itu melakukan ya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Jadi ada yang Satgas 1 itu melakukan pendataan, mapping, mumpahnya ada pendirian Baliho, kemudian ada penempatan, kemudian ada caleg, pendataan, mapping, dan sebagainya, kerawanan. Kemudian ada juga lagi binluhnya bagian memberikan penyuluan kepada masyarakat bahwa pemilu ini agenda politik lima tahunan yang harus dilaksanakan, kita tetap menjaga guyub lah gitu. itu jalan. Kemudian yang Satgas 2 ini preventif, dia patroli di samping patroli ke objek-objek wisata, karena kita di Bangli ini ada objek wisata yang harus kita amankan nih. jadi juga melaksanakan kegiatan patroli ke kantor-kantor partit politik, patroli dialogis. Di samping juga di tempat-tempat kegiatan, pengamanan di tempat kegiatan, ada calon, datang mau simo, keramu, dan sebagainya, ya kita lakukan upaya itu. Nah, untuk tugas rutin tetap dilaksanakan, jadi patroli yang namanya patroli presisi itu tetap dilaksanakan. Karena bagaimana upayanya supaya kita dari 365 banjar, 72 desa, dengan jumlah penduduk yang 256 itu, jadi arus 256 ribu itu harus mereka benar-benar bisa nanti melaksanakan hak pilihnya dengan baik. Karena nanti 76 persen yang menuhi syarat sesuai dengan DCT atau DPT, itu sudah dia menyiapkan diri bagaimana caranya, kantong-kantong di mana yang kita harus sentuh. Karena itu seperti yang tadi ditargetkan, kita harus tahun ini bisa 90 lah partisipasi masyarakat. Kami di bidang keamanan yang menggarap itu, sawah kami di bidang keamanan bagaimana menciptakan itu. Jadi di samping turun ke lapangan juga kita aktif di media sosial. Media sosial, makanya tadi saya bilang ada satgas usus, satgas kehumasan, nah itu sangat berperan penting. Bagaimana umpunyanya ada isu-isu yang tidak baik, yang penuhnya perlu kita luruskan. Sekarang ini kan banyak berkembang nih isu antara yang ya bahasanya hok lah itu. Mumpahnya, oh disini ada pengerusakan dan sebagainya, jadi kita jangan sampai terpancing. Nah itu memang benar-benar kita di Bangli ini di samping predikat tadi yang kita ini kan, kita mengamankan perwisata. Karena di Bangli itu kan sudah ada lima obyek wisata yang menjadi tujuan, yang menjadi target retribusi dan juga penambahan lagi tiga nih, tiga obyek wisata yang baru. Nah itu kami sudah mulai survei, kemarin pun kami survei dan itu kunjungannya memang luar biasa itu. Jadi kita enggak boleh ini abai juga dengan kegiatan itu. Nanti kita fokus ke pengamanan pemilu, ya itu. Jadi semua harus seimbang nih. Seimbang kegiatannya. Ada kegiatan rutin, kegiatan rutin yang ditingkatkan seperti umpunyanya ada pengamanan. Kalau di Bangli ini kan kental dengan kegiatan pengamanan yang banyak itu kegiatan adat. Kegiatannya adat cukup tinggi di Bangli. Jadi kalau dibandingkan dengan di kota itu konser-konser di Bangli itu agak jarang. Kecuali kalau muda-mudi ulang tahun itu baru ada konser. Itu pun dua tiga bulan sekali baru ada kegiatan adat. Jadi kita atau kami di Pores Bangli ini bisa fokus ini menggarap. Prioritas utama kalau kita udah bicara operasi pengamanan ini berarti level kerja kami udah di level tiga. Kita level pertama giat rutin, kedua giat rutin yang ditingkatkan, level tiga ini operasi. Kalau sudah bicara operasi, personelnya tertentu, personelnya terbatas, anggarannya terbatas, sasarannya juga terbatas, tujuannya juga tertentu. Baik, dari apa yang sudah dilakukan dari Pores Bangli ini sendiri dengan status-status yang disandang oleh Pores Bangli ini sendiri, ini juga memberikan informasi juga kepada para wisatawan kita mengetahui Bangli juga menjadi daerah tujuan wisata ini bahagian terbaik di dunia. Salah satunya ada di Kabupaten Bangli ini. Iya, penglipuran itu tahun 19 kemarin di Newark. Itu tidak mengganggu para wisatawan yang datang ke Bangli, atau memberikan rasa aman, nyaman, walaupun kita menjelang pemilu Niki sendiri, Pak? Ya, itulah. Jadi kita sosialisasi yang dilakukan? menjalankan perintah Pak Kapolda, khususnya di poin 1, komander wis beliau itu menghadirkan polisi, khususnya polisi berseragam di lapangan. Nah, salah satunya itu adalah kami drop ke objek-objek wisata. Ya. Supaya memberikan rasa aman dan nyaman, karena mereka itu kalau melihat polisi berpakaian dinas itu mereka sudah senang. Bahkan yang kejadian lucu di Panglipuran itu kan tidak ada money changer. Belum ada money changer. Ya. Jadi, kalau tamu mau beli tiket tidak bawa uang rupiah kan dia harus tukar. Tukar dulu. Nah, dia bingung lah nyari. Yang dicari itu polisi. Bagaimana makin pasti polisi ini pasti resmi ini. Saya informasinya. Dan saya sendiri jadi saat sih karena mereka bingung dia bilang boleh nggak saya tukar uang gitu. Terus saya bilang berapa itu dia mau nukar 100 dolar obati 1 juta sekian. Saya nggak tahu rate-nya terserah. Rate-nya terserah Anda. Yang penting Anda jauh-jauh datang ke sini jangan sampai batal masuk ke penglipuran gara-gara tidak ada penukaran uang. Saya bantu itu. Dolarnya pun saya simpan masih. Jadi karena tujuan saya itu supaya mereka nggak kecewa karena jauh-jauh. Baik, Pak Polisi kemana-mana buat cash nih. Ya tujuannya membantu. Tidak ada bisnis. Baik, tidak ada bisnis sama sekali. Tujuannya pure membantu para bisnis tawar agar tidak kecewa datang jauh-jauh ke Bangli. Nah, Prof dari apa yang disampaikan dari Pak Gateraniki sendiri? Apa yang Prof lihat tentang daerah atau daerah hukum Polres Bangli di sini sendiri, Prof? Ya, terima kasih. Yang pertama, saya ingin menyampaikan selamat dan sukses untuk Bangli sebagai daerah apa namanya, sebagai pemerintah daerah yang mengucapkan selamat kepada Bupati terutama yang telah menyandang gelar Bali teraman. yang kedua pada seluruh stakeholder dalam hal ini adalah baik polisian aparat keamanan yang telah juga sangat membantu bekerjasama dengan pemerintah yang dapat menciptakan hal-hal yang kita inginkan bersama aman, aman, tentram, sejahterakan itu tujuannya. Nah, yang saya ingin memberikan komentar adalah bahwa sekecil apapun daerah yang sudah aman itu pasti ada pernik-pernik tentang kejahatan boleh dikata tadi secara kuantitas menurun secara kualitas juga menurun tetapi ada hal-hal yang cukup menarik di situ kenapa laka lantas naik kita mencermati kami mencermati kalau terjadi laka lantas yang meningkat dengan situasi aman pasti jalan itu jalan raya kosong sepi dan dengan sepi mereka lengah hubungannya ke situ ketika mereka lengah untuk mengandari sepeda motor mengandari mobil seolah-olah tidak ada siapa di sebelahnya atau di depan di samping nah ini yang kadang-kadang tidak disadari sehingga mereka ngebut atau mungkin ya main HP di jalanan atau apa itu yang menimbulkan nah ini hal-hal ini yang harus segera kita himbau terus kepada pengemudi kepada masyarakat walaupun dinyatakan bahwa kita daerah Bangli itu aman aman dari segi kuantitas kualitas kejahatan atau apapun itu memang bagus apalagi menyandang predikat terbaik nah ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat yang masih belum belum sepenuhnya karena tadi kan disampaikan tingkat langkah lantasnya kok bisa naik nah itu satu yang kedua narkoba saya kira di mana-mana dulu orang berpikiran begini Bangli itu adalah punya rumah sakit jiwa tapi ternyata orang Bangli itu tidak ada sakit jiwa gitu nah sekarang harus diperhatikan pula bahwa punya rumah sakit punya lapas punya lembaga pemusyakatan narkotika mudah-mudahan orang Bangli tidak ada yang terlibat narkotika itu yang kita inginkan dan memang apa tadi disampaikan lapas narkotik di Bangli itu merupakan lapas terbaik di Indonesia ya kenapa karena kami juga pernah berkunjung dengan adik-adik mahasiswa di Magister Ilmu Hukum misalnya memang diketahui tadi disampaikan seharusnya jalan adalah memutuskan komunikasi dengan dunia luar nah ada memang ada stand tersendiri untuk kita berbicara mengenai apa berkomunikasi dengan luar gitu ya dengan begitu mereka maka kita bisa ngontrol apa yang dibicarakan kemana arah pembicaraannya dan lain sebagainya kalau masuk ke bahwa semua dipegang HP tersendiri ada yang sembunyikan ada yang bawa peteteng-peteteng mesin keluarganya datang bawa HP ya itu nanti banyak lapas akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan baik baik Prof dan Pak Gatero kita rehat kembali nanti kita akan lanjutkan lagi pembicaraan ini Pemirsa kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini ya bagaimana situasi Kampi Mas dalam pemilu tahun 2024 di daerah hukum Polres Bangli masih menjadi topik kita pada sore hari ini di Ahlu Kampi Mas masih bersama Kompol Bapak Nyoman Gatre Bila adalah Wak Kapol Res Bangli dan juga Profesor Dr. Gede Madya Swadana seorang kriminolog untuk kita lanjutkan lagi Prof kalau kita tadi sempat terjeda oleh iklan Niki sendiri nah ini kita ke persiapan yang sudah dilakukan di Bangli Niki sendiri menuju ke pemilu 2024 ada upaya-upaya ada sudah dilakukan 20 hari sudah rangkaiannya sudah berjalan Niki sendiri itu protap secara keseluruhan tapi Bangli sudah termasuk apa namanya walaupun wilayahnya kecil dalam artian keamanan mungkin agak mudah tapi bagaimanapun juga memang harus dilaksanakan tadi Pak Wakas sudah menyampaikan tentang apa-apa saja yang sudah dilakukan karena mulai dari pendaftaran DCS DCT sampai nanti ada persiapan apa namanya peralatan-peralatan untuk pemilu itu itu juga setiamankan segera karena bagaimanapun juga ya kita tidak boleh lengah dengan tadi sebutan-sebutan atau perdikat-perdikat yang diberikan aman terkendali kecil nyaman sebagainya memang kita laksanakan semuanya itu nah tentunya sekarang adalah bagaimana peran masyarakat terutama di organisasi politik tadi partai-partai politik partai-partai politik dan pendukung-pendukungnya termasuk juga calon legislatif di dalamnya juga ada pendukung-pendukungnya ini bagaimana kita bisa menciptakan tidak hanya berlaku di Bangli tapi juga di seluruh Bali bahkan di Indonesia diharapkan tidak terlalu fanatisme terhadap seseorang yang disebut-sebut sebagai tokoh gitu tapi paling tidak yaudah kalau misalnya bertemu sama-sama atau berpapasan ini jangan sampai menimbulkan kejolak-kejolak yang tidak kita inginkan nah oleh karenanya ya sudah sepantasnya kalau kita sampaikan kalau ini bisa aman nyaman tidak ada satu pun apa namanya kerikil-kerikil terjadi kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan di sana pasti saya yakin dan pelaksananya pasti aman nah tentunya aman bukan berarti aparat pendekat hukum leha-leha tidak saya yakin dan percaya dari sekarang sudah disiapkan semuanya itu oleh tadi Pak Wakal juga sudah menyampaikan ini tahapan-tahapannya ya semua ini sudah dimasuk semua ini sudah masuk baik dia di tempat kantor partai itu sendiri atau mungkin dia calegnya sendiri jadi kan patroli itu tetap jalan walaupun tidak bisa mungkin dengan jumlah apa namanya jumlah calon dengan dibandingkan dengan jumlah polisi yang berpatroli itu apalagi melindungi kan tidak hanya caleg saja yang dilindungi pasti masyarakatnya juga masyarakatnya apa wilayahnya juga wilayahnya apa desanya juga ini semua harus kita satu sama lain ya tidak bisa kita melepaskan diri dari bagaimana menciptakan dalam pemilu yang riang gembira ya hasilnya juga bagus setelah itu tidak ada saling godok-godokan kita pegang prinsip menyambung beraya ini yang menarik ini pemilu yang riang gembira berarti harus happy ya bisa dikatakan demikian menyambung pesta demokrasi ini ya happy artinya oh mereka kampanye partai A gitu oke siapa di sana itu kakak saya saudara saya par saya bagaimana itu kasih dada atau apa sebagainya itu riang kan yang gembira wah musuh partai saya lain ini saya ngomong-ngomong satu ton keberatnya begitu ini yang penting diciptakan baik ini pemilu yang kita sambut dengan riang gembira berarti Pak Gatre 20 hari sudah dilakukan pengamanan untuk tahapan-tahapan pemilu 2024 ini sendiri berarti adakah operasi yang dilakukan atau pengamanan dengan sandi operasi tertentu untuk pemilu 2024 ini sendiri Pak khususnya di Polres Bangli juga ya jadi memang secara nasional terpusat Polres ini mengadakan operasi untuk pengamanan namanya operasi mantap berata kalau di Bali itu ditambah agung baik operasi mantap berata agung ya itu di Bali itu sudah kita laksanakan seperti saya menjelaskan di awal tadi mulai tanggal 19 nah sebelum gong atau TMT operasi dimulai kita ini sudah menyiapkan hal-hal dan termasuk perkiraan yang terjelek kita sudah melakukan namanya sispam kota sistem pengamanan kota karena di kota kita kan ada kantor-kantor vital atau penyelenggara pemilu nah itu kita harus kita sudah simulasikan bahkan itu sudah masuk diapresiasi oleh tim dari Polda sangat baik untuk Bangli karena kita memang siapkan sangat sempurna dengan intansi yang ada kemudian kemudian disamping juga kita sekarang sudah mengetahui DPT-nya Bangli itu kan 195.894 nah itu 76% dari jumlah penduduk yang ada di Bangli nah secara otomatis tadi Pak Prop juga menampilkan bahwa kita sudah mapping itu tempat tinggal calonnya itu dimana kemudian ketua tim pemenangannya ada dimana itu dari intelijen sudah mau mapping jadi kita lakukan patroli dialogis ke sana bagaimana situasi dan sebagainya memang sih kami selalu ke bawah dan kami pesanin anggota bahwa ini tolong prinsip menyamu beraya segilik seguluk paras-paros sarpunaya nah itu harus jadi pedoman terus karena kita sesama orang Bali jangan sampai kita ingat dengan prinsip yang terdahulu itu nak Bali mecocok ngajak nyamu itu kalau bisa itu hindari hindari dan sudah tahu itu tidak bagus ya hindari kami kami juga terus menyampaikan bahwasannya setiap permasalahan itu pasti akan ada solusi berarti ada pemetaan kerawanan Kaptimas terkait pemilu 2020 sendiri Pak sangat ada sangat ada termasuk juga pemetaan untuk lokasi TPS juga sudah kita lakukan berapa jumlah TPS yang ada di Bangli di Bangli 802 802 802 TPS itu nanti dapilnya ada 5 dapil 1 kota dapil 2 susun dapil 3 kintamani A dapil 4 kintamani B dan dapil terakhir 5 itu adalah tembuku jadi kita sudah mapping itu kira-kira di TPS itu nanti apa ininya oh ada tokoh di situ ada tim pemenangan tuat tim pemenangan dan sebagainya kita sudah lakukan mapping kita update terus jadi kita sudah mulai lakukan kalau intel itu namanya ilmu penggalangan dan sebagainya ya tadi menekankan itu bahwa siapapun yang nanti menjadi pilihan dan sebagainya atau terpilih ya tetap kita di bawah ini harus bisa guyub karena yang harus kita selamatkan situasi itu predikat itu harus kita perbaiki jangan underestimate dan ada wisatawan dari TPS 802 TPS kemudian 5 DAPIL ini sendiri berarti ada ada kategori yang menjadi perhatian ya kalau untuk Bangli kan kategori pengamanan karena ada tiga kurang rawan rawan sangat rawan nah kalau di Bangli memang kebanyakan yang kurang rawan kita juga tidak ingin ada yang rawan jadi kalaupun ada benih-benih kerawanan itu yang salah satunya mungkin ada tokoh di situ ada kasus sebelumnya kita lebih intens lakukan penggalangan bahwa sudahlah yang tahun lalu jangan dijadikan yang baik-baik mari kita ambil kalau yang tidak baik ya kita tinggalkan kalau tidak mau itu harus kita bisa mengevaluasi karena ya kita harus lebih berpikir lebih kepada comprehensive lebih besar ada wisatawan itu yang warna wiri di situ yang harus kita amankan karena kalau itu hancur kembali nanti kita memulai dari nol itu susah recovery-nya susah perlu biaya tenaga pikiran berarti ada pola-pola pengamanan berbeda tiap kategori kerawanan itu ada polanya nanti kan ada umpamanya 2 TPS 1 polisi tapi di tiap TPS itu harus ada 2 linmas nah kalau yang dianggap ya kurang rawan bisa 2 TPS 1 polisi atau bisa nanti TPSnya itu kan bisa di sekolah-sekolah jarak yang berdekatan bisa itu 3 TPS 1 polisi tapi tiap TPS wajib ada 2 linmas nah itu jadi kita menggunakan pola-pola itu jadi sampai sekarang kita masih update terus tentang mappingnya nanti karena kan kita juga Polri di Bangli sampai sekarang ini rasio polisi di Bangli itu 1 berbanding 483 1 berbanding 483 itu sudah ideal kah? bukan idealnya itu 1 polisi berbanding 300 baik nah karena ini over ya? ya 234 personil kita masih kekurangan di Bangli makanya nanti kemungkinan kita akan minta BKO dari Polda sampai nanti batas terakhir update tentang situasinya lagi berapa kita nanti minta BKO kalaupun memang situasinya tetap kita bisa kendalikan dan sebagainya dan Nas Tungkaru mudah-mudahan bisa ya mungkin kita tidak perlu BKO dengan penerapan pola itu kita sesuaikan yang penting waktu pemilu ini sendiri kita hadapi dengan riang gembira seperti kata prop dengan apa yang sudah di pola-pola yang dilakukan dari Polres Bangli ini memberikan rasa nanti tahun 2024 ini tepatnya 14 Februari ini sendiri masyarakat juga harus apa ya happy riang gembira kemudian As Tungkaru berjalan dengan lancar nantinya ya itu memang protap ya semacam apa namanya SOP SOP dari pihak keamanan baik dari Polri maupun TNI nah ini kan antara Polri dan TNI pasti sudah ada terjadi kesepakatan bersama apa yang akan dilakukan mungkin masing-masing kalau tanda petik gayanya saja berbeda tapi tujuannya kan hampir sama artinya tadi disampaikan oleh Pak Wakka bahwa mapping itu memang sangat penting jauh sebelum ini apa yang akan dilakukan apa yang dilakukan tidak saja jadi ini mungkin tersendiri ada sub tersendiri untuk membicarakan mengenai persoalan pemilu kan yang lainnya selain pemilu paling ada yang lepas daripada yang lain itu nah dilihat dari mapping-mapping tadi saya kira sudah termasuk sudah bagus itu jadi komplit apa yang dilakukan sekarang yang perlu adalah bahwa tadi juga disinggung mengenai apa namanya itu masing-masing polisian itu menyambangi misalnya disana ada ketua partai disana ada tim pemenangan ini tujuannya apa dialogis dialogis supaya hal-hal kedepannya tidak terjadi hal yang kita inginkan mereka sudah tahu mereka sudah tahu mohon gimana kalau mereka sudah menjamin oh nanti aman disini saya jamin Pak aman disini berarti mereka mencatat saja kalau sudah aman berarti mereka yang membuat ulahan kan begitu artinya kesimpulannya nah oleh karenanya sekali lagi sangat-sangat membantu sekali operasi-operasi semacam ini atau mapping yang tadi sudah disampaikan ya pendekatan kepada partai ketua partai calon tokoh masyarakat yang ada disitu nah persoalan berapa DCT berapa TPS yang akan dibutuhkan yang tergantung lagi karena emang rasio ini kan 1 banding 400 itu emang belum ideal lah tapi saya yakin dan percaya terdaerah Bali saya kira tidak masalah nah ini kan sudah backup dari Polda kan lumayan juga baik rasio 1 berbanding 483 itu over kelebihan ya Pak ya kalau masih masih 20% nanti kita lanjutkan lagi pemirsa kami akan kembali saat lagi terima kasih Anda yang masih setia bersama kami di Halo Kam Timmas situasi Kam Timmas jelang pemilu tahun 2024 di daerah hukum Polres Bangli masih menjadi topi kita Pak Gatero berarti ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi bahwa apa yang sudah dilakukan dari Polres Bangli untuk pengamanan tahapan-tahapan pemilu 2024 sudah dilaksanakan 20 hari sudah dilaksanakan sudah berjalan ini sendiri berarti termasuk juga pola-pola pengamanan yang di pemetaan kerawanan Kap Timmas terkait pemilu 2024 ini sendiri adakah potensi-potensi kerawanan yang yang harus diketahui oleh masyarakat juga seperti apa Pak? kalau potensi kerawanan itu pasti selalu ada di daerah aman pun pasti ada karena di daerah aman pun pasti ada cuman kan kategori klasifikasinya berbeda gitu nah kita di Bangli ini kita memang ada beberapa fokus wilayah itu tetapi kasus yang muncul itu tidak ada sampai saat ini dan mudah-mudahan diharapkan tidak ada karena itulah bagian dari begitu bibit makanya ada polisi banjar begitu kenapa ada polisi banjar polisi banjar dibentuk salah satunya adalah untuk mengetahui sedini mungkin permasalahan yang ada di banjar itu jadi dia masuk begitu dia mengetahui ada masalah itu nah dia nanti koordinasi sekarang kan sudah ada namanya sipandu berada sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat nah itulah begitu ada masalah muncul itu langsung digodok di sana supaya masalah itu tidak muncul apalagi nanti munculnya menjelang pemilu tidak boleh jadi itu makanya begitu ada kejadian apapun entah orang kecelakaan orang kehilangan atau apa itu pasti kita evaluasi anatominya apa supaya kecelakaan dia anatominya apa oh dia mabuk anatomi waktunya jam berapa nah itu nanti bahan dari polisi banjar ini menyampaikan pada warganya bahwa ini loh penyebab kecelakaan kemarin ini loh ini loh jadi supaya bisa dicegah kejadian yang akan datang nah itu jadi permasalahan sekecil apapun itu tidak boleh diabaikan makanya namanya early detection dan early warning itu disitu nanti itu peran intel dia mainkan disitu kemudian memping pasti polisi banjar itu kan pasti harus ada kontak kontaknya diberikan kepada entah klien banjarnya ketua muda-mudinya nanti kalau ada hal-hal yang modelnya menyimpang dari yang sebenarnya semestinya itu pasti sudah duluan di WA itu sekarang kan medsos ini kan sudah cepat pak disini ada informasi begini sudah polisi banjar wajib hukumnya datang jadi bisa dikatakan pengawasan di sosial media juga dilakukan sebagai potensi kerawanan tersebut sangat-sangat dilakukan karena kita ada namanya patroli cyber disitu kita juga melakukan patroli di dunia maya dari intel juga melakukan itu dari reserse juga melakukan itu pokoknya segala lini akses informasi dan sebagainya itu kita lakukan patroli gunanya adalah untuk mencegah masalah itu yang timbul karena kita benar-benar dimonitor karena ini sekali lagi ini operasi terpusat jadi kita pun harus membuat laporan yang namanya SOT jadi laporannya itu harus real time tidak boleh foto kemarin jadi harus langsung foto ini langsung real time tiap hari tiap hari bahkan lebih dari 6 wajib tiap personil itu karena kita sudah targetkan dan bahkan dari Polda Bali sendiri itu dilombakan dianep terus siapa nih ranking 1 nih yang aktif yang tidak aktif jadi kelihatan disitu makanya kita ini berpacu nah sekali lagi untungnya kami di Bangli disamping masyarakatnya juga aktif memberikan informasi kami di Bangli tidak terlalu diganggu dengan kegiatan-kegiatan pengamanan lainnya sehingga kita bisa fokus dengan kegiatan dari menjelang pemilu ini dan rangkaiannya jadi bisa dikatakan ini sinergitas Polri dengan pihak-pihak lain stakeholder yang lain TNI dan pemda masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menjelang pemilu 2024 karena kekuatan kita dan kita menyadari bahwa kekuatan kita ada di sinergitas dengan prinsip Pak Kapolres selalu mengingatkan tingkatkan komunikasi kalau kita tidak bisa bertemu berarti komunikasi yaitu kita ketemu koordinasi begitu di lapangan kolaborasi nah kekuatannya disitu karena apa? polisi tadi sudah saya bilang anggota Polres sangat kurang 200-an TNI apalagi? kurang Pol PP this home juga semua bilang kurang nah tapi kalau kita bersatu berkolaborasi nanti kelihatannya akan banyak walaupun cuma satu-satu itu yang kami terapkan dan kami selalu galang disitu makanya setiap ada kesempatan kegiatan apapun saya berusaha datang menyadarkan bahwa kekuatan kita itu ada di kolaborasi baik Prof potensi kerawanan pun sudah diantisipasi dari dari Polres Bangli ini sendiri termasuk salah satunya pengawasan di Medsos seperti itu bagaimana masyarakat harusnya menghadapi pemilu 2024 ini sendiri Pak Prof ya kan banyak sudah sering disampaikan baik oleh pemerintah ataupun oleh aparat penegak hukum juga menyampaikan bijaklah bermedia sosial karena bagaimanapun juga media sosial itu kan kadang-kadang kan ada peristiwa yang peristiwa yang terdahulu itu sekarang di apalagi di kemas lagi diramu lagi sehingga menunjukkan seolah-olah itu peristiwanya sekarang gitu nah ini dengan adanya operasi cybercrime saya yakin dan percaya bahwa ini akan segera tertangkap yang gini-gini saya bukan aku nakuti ya kita kan tidak boleh mempressure pada masyarakat tapi bijaklah menggunakan media sosial itu saja intinya sebenarnya jadi ketika kita mencoba untuk ya katakan tadi kalau dari apa namanya dari aparat ada polisi banyak pasti peristiwa yang sekarang disampaikan masyarakat ingin saja dari jauh-jauh sudah dipasang di sini dikirim belum baca sudah share semuanya nah ini akan sangat berbahaya sebenarnya oleh karenanya tentu kita menghimbau tidak henti-hentinya kita menghimbau kepada pengguna media sosial agar lebih bijak apalagi situasi politik sekarang kita juga tidak tahu apakah politik yang di Jakarta Jakarta itu makan getah kok makan nangka kok kita yang terima getahnya atau di sana makan tuap di sini yang mabuk gitu ya oleh karenanya ya perlu diberikan tetap berikan kesadaran secara kontinu untuk menggunakan media-media sosial itu bila perlu ini Menko Info ya harus segera mendeteksi hal-hal yang dibagikan apalagi misalnya macam-macam share yang digunakan terus dibatasi dan dikat saya yakin dan percaya itu dari pihak cyber ya sudah meneliti hal-hal yang begitu dan mungkin akan mengenakan sanksi karena itu kan susah sekarang undang-undang ITE itu juga hati-hati loh menggunakan ini itu yang harus bijak menggunakan medsos ya Pak Gatera selaku akapolres Bangli ini sendiri kita mengetahui Bangli kalau kita mendengar kata Bangli ini daerahnya adem dingin sejuk seperti itu tapi mendekati pemilu ini agak-agak hangat nih sepertinya nah ada ajakan kepada masyarakat untuk melaksanakan Pesta Demokrasi 2024 ini sendiri agar berjalan dengan aman lancar dan riang gembira seperti yang disampaikan Prof tadi ya jadi terima kasih memang untuk tahap pertama ini memang kegiatan dipusatkan di Jakarta tetapi kita di wilayah punya kewajiban untuk menjaga wilayahnya masing-masing apapun tahapannya itu dari 11 tahapan yang ada 7 tahapan utama itu memang kita harus laksanakan semua akan nanti harus berjalan seiring dengan rencana yang sudah ditetapkan jadi untuk itu kepada masyarakat khususnya Bangli sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya selama ini karena sudah sangat membantu kami kami sudah merasakan saya sendiri begitu turun ke lapangan itu mereka sangat apresiasi sekali kemudian tahapan-tahapan ini mari kita ciptakan suasana ini namanya juga Pesta seperti Pak Pak Budi nyampaikan kita harus laksanakan dengan happy dan juga nanti akhirnya supaya happy ending itu yang diharapkan bukan hanya di Bangli saja tetapi di seluruh kabupaten kota di Bali bahkan di Indonesia seperti itu Pak Katra terima kasih terima kasih sudah sharing sore hari ini menuju ke pemilu ini agak hangat tapi kalau pengen dingin langsung saja ke Bangli ketemu sama Pak Katra terima kasih kita berjumpa lagi di lain kesempatan Om Santi 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 Om berjumpa lagi selamat menikmati